Kita ketahui saudara calon Gubernur Maluku Utara, Medi Laos menyatakan meninggal dunia pada hari ini Sabtu 12 Oktober 2024 dalam insiden kebakaran speedboat yang ditumpanginya bersama rombongan. Dikebarkan jenazah juga bakal disemayamkan di rumah Wakil Bupati Pulau Tali Abu di Desa Bobong Tali Abu Barat. Lantas seperti apa suasana ataupun saat ini jenazah apakah masih berada di RSUD ataupun sudah diberangkatkan, sudah bergabung dengan kami? Ya, di jurnalistribunternate.com Laode Hafid. Halo rekan Laode, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak. Baik, jadi untuk jenazah sendiri, ya ini termasuknya jenazah dari calon Gubernur Maluku Utara, Beni Laos, beserta korban lainnya, ini apakah saat ini masih berada di rumah sakit atau sudah menuju akan disemayamkan di rumah duka masing-masing atau seperti apa? Silahkan rekan Laode. Ya, Mbak Baik, dapat kami laporkan bahwa memang benar mengenai penjaga saat ini masih berada di rumah sakit daerah, rumah sakit umum daerah di Bobong, Kabupaten Pulau Tali Abu. Sampai sekarang ini dapat kami laporkan bahwa keberadaan korban masih berada di RSUD Bobong dan belum dibawa ke mana-mana. Nah, dan juga dapat kami sampaikan bahwa informasi terakhir untuk jenazah BAN, Gubernur Maluku Utara, yakni Pak Petraus, dan juga lima jenazah lainnya akan dibawa ke mana-mana ke rumah jabatan Wati Pulau Tayo Paramli. Namun sampai sekarang ini belum juga dilakukan, dan sementara jenazah yang masih berada di RSUD Bobong, Kabupaten. Baik, rekan Laode. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa korban meninggal dunia, ini kan dikabarkan ada lima orang, namun ada tambahan satu lagi, yakni termasuk Cagup dari Maluku Utara, Benny Laos tersebut, menjadi enam orang. Apakah sejauh ini benar jumlah korban tewas sebanyak enam orang tersebut? Ya, baik. Dari keterangan yang kami dapat bahwa sudah ada lima orang jenazah ataupun korban atas peristiwa insiden kebakaran. Yang pertama ada anggota DPRD Maluku Utara, yakni Esther Tantri. Yang kedua ada ketua DPRD B3 Maluku Utara, yakni Pak Mubin Awahid, dan juga ada salah satu anggota Polresi Kepulauan Sula, yakni Hamdan Gomorobot, dan juga dua orang warga Taliabu. Dan terakhir ada Pak Benny Laos. Benar, untuk jumlah saat ini ada enam orang korban atas peristiwa sebut di Pulau Taliabu. Baik. Untuk korban meninggal sendiri berarti berjumlah enam orang tersebut, kemudian dikabarkan juga ada korban selamat dalam peristiwa tersebut. Ini kira-kira korban selamat, apakah juga saat ini keberadaannya di RSU Depopong tersebut bersama yang lainnya, atau beda rumah sakit? Ya, untuk yang kami dapat informasi dari beberapa pihak, yang untuk korban selamat dari peristiwa ini ada beberapa orang, termasuk calon pati ke Pulau Sula, yakni Hendra Takes, dan juga istri-istri almarhum Benny Laos, yang dirawat berbeda tempat, mana mereka dirawat di ada yang di Puskesmas Bobong, dan juga ada di salah satu klinik di Desa Bobong. Dan untuk tempatnya bisa dengan jenazah yang kemudian ada di Rumah Sakit Bobong. Baik. Rekan Laudo, untuk penyemayaman jenazah sendiri, dikabarkan khususnya Jagob, Maluku Utara, Benny Laos akan disemayamkan di rumah Wakil Bupati Pulau Taliabu, di Desa Bobong, Taliabu Barat. Apakah benar? Ya, benar untuk akan disemayamkan di sana, namun sampai saat ini belum diketahui pasti pada pukul berapa akan digeser jenazah tersebut ke Rumah Jabatan Pewakil. Begitu, Mbak. Baik. Jadi untuk sampai saat ini, apakah masih menunggu informasi terkait keberangkatan jenazah sendiri dari RSUD, Bupong tersebut, untuk menuju lokasi penyemayaman? Ya, sementara ini kami terus melakukan pemantauan, dan sampai sekarang ini belum ada info lanjutan, dan juga belum ada aktivitas untuk berkesan jenazah tersebut. Namun, informasi yang kami terima juga bahwa korban rajin-rajar dan korban akan dibawa dari Bobong menuju Ibu Kota Luwuk, Ibu Kota Luwuk, Sulawesi Tengah, untuk dibawa ke Jakarta pada besok hari minggu. Baik. Untuk yang terakhir, Rekan Laode, di tempat kejadian perkara sendiri, Mungkin, apakah ada, masih ada korban lain yang masih dalam pencarian, atau sejauh ini pencarian memang sudah dihentikan, sudah cukup karena korban semuanya sudah teridentifikasi, atau seluruhnya sudah dievakuasi, atau seperti apa? Silahkan. Ya, benar. Untuk para korban, atau para petugas gabungan dari Damkar, TNI, Polri, 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 Telayabu, sudah menghentikan pencarian korban, karena berdasarkan informasi juga mereka telah mendapatkan seluruh korban, yang kemudian dilaporkan sebelumnya, tenggelam akibat presiden bersiwa ke pekerjaan simbol ini. Dan, untuk saat ini, dia bertugas sementara pencarian dan perkenalian di dalam. Kita ikut tahu pertumbangan diisi perajanan dan juga korban yang berarah di RSUD. Baik, terima kasih, Rekan Laode, jurnalis Tribunternadi.com atas laporannya, dan selamat kembali bertugas. Siap. Ya, terima kasih kami dari pihak rumah sakit. Seperti yang dipertanyakan keadaan Bapak Binalaus, dokter yang menangani sudah melakukan sebaik mungkin untuk menyelamatkan bapak. Tapi jam 17.20 tadi, dokter sudah menyatakan bahwa Bapak Binalaus sudah meninggal. Untuk selanjutnya, nanti akan diberitahu untuk kelanjutannya. Terima kasih. Terima kasih.